Dan pemirsa hari ini, Ketua DPR Setia Novanto datang memenuhi panggilan KPK. Setia Novanto diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan IKTP dengan tersangka Andi Agustinus alias Andi Narogong. Setia Novanto datang bersama Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham. Seusai diperiksa, Setia Novanto mengaku proses pemeriksaannya terkait kasus dugaan korupsi proyek IKTP masih sama dengan pemeriksaan sebelumnya. Setia Novanto menjalani pemeriksaan sekitar 5 jam. Nama Setia Novanto disebut ikut menerima aliran dana proyek IKTP. Skandal proyek IKTP yang merugikan negara 2,3 triliun rupiah ini diduga melibatkan banyak anggota Komisi 2 DPR periode 2009-2014. Suradakwan Irman dan Sugiharto menyebutkan duit korupsi IKTP mengalir ke puluhan anggota DPR. Nama Setia disebut-sebut ikut menerima aliran dana terbesar dalam perkara ini. Terkait hal itu, Setia Novanto bersumpah tidak menerima sepeserpun uang terkait dugaan korupsi IKTP. Setia juga memastikan Golkar tak pernah menerima 150 miliar rupiah seperti yang disebut dalam dakwaan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.